Masjid Nabawi atau Masjid Nabi di kota Madinah memang punya tempat tersendiri di hati umat muslim dunia. Dan setiap harinya Masjid Nabawi tidak pernah sepi jemaah. Dan ternyata perlu strategi tersendiri agar bisa beribadah di dalam Masjid Nabawi. Maklum ya Ki, ini orang dari seluruh penjuru dunia punya keinginan untuk mendirikan sholat di Masjid Nabawi. Langsung saja kita lihat laporan manajer produksi CNN Indonesia, Indriya Nursanti. Saat ini saya berada di pelatarat Masjid Nabawi setelah selesai melaksanakan sholat mahrib. Seperti tapak di belakang saya sangat ramai suasananya karena memang waktu sholat mahrib adalah salah satu waktu yang jemaahnya paling banyak. Sehingga untuk masuk ke dalam masjid saja itu butuh perjuangan ekstra. Seperti harus datang lebih awal ataupun berani untuk nyelip-nyelip gitu ya di antara jemaah lain. Kemudian yang juga jemaah di Masjid Nabawi ini adalah banyak orang-orang yang berbagi. Karena memang salah satu amalan yang dianjurkan ketika berada di Masjid Nabawi ataupun di kota Madinah adalah beramal ataupun bersedekah. Sehingga kalau di pelatarat Masjid sering kita temui orang-orang yang membagikan ada kurma, roti, kemudian ada juga yang membagikan permen. Dan tadi saya sempat dapat tasbeh digital dari salah satu jemaah di sini. Nah untuk rumuan kami sendiri hari Jumat kami akan berangkat menuju ke Mekah setelah sebelumnya sholat ikhram di Masjid Nabawi. Kemudian nanti kami akan langsung melaksanakan umrah setelah mengambil mikot di Bir Ali. Nah kalau untuk hari Jumat sendiri menjelang hari Jumat biasanya di Masjid Nabawi ini sudah mulai persiapannya yaitu petugas kebersihan membersihkan masjid. Bukan hanya masjid saja tapi juga pelataran dan di depan pintu utama mereka biasanya mengepel gitu ya. agar masjid tampak bersih dan rapi ketika sholat Jumat diadakan. Dan salah satu yang juga harus diwaspadai ketika jemaah sedang ramai seperti ini adalah jangan sampai terpisah dari rombongan. Atau kalaupun memang terpisah usahakan memang sudah hafal gitu ya jalan ke hotel atau jalan tempat pulang. Karena tadi sempat ada juga yang panik karena terpisah dari rombongan dan dia tidak tahu bagaimana untuk kembali ke hotel. Sebenarnya bisa saja asal kita tahu nama hotelnya dan ada tanda penkenal kita ya. Kita bisa mendatangi pusat-pusat pelayanan jemaah haji yang ada di sekitar masjid di Nabawi ini. Biasanya ada di pojokan-pojokan gitu dan ada petugasnya walaupun memang kebanyakan berbahasa Arab ya. Tapi sebenarnya mereka bisa kok bahasa simple English jadi insya Allah bisa dibantu. Atau boleh juga mencari kalau kita orang Indonesia mencari jemaah lain yang juga orang Indonesia. Sehingga mungkin saja bisa membantu kita untuk kembali ke hotel atau ke tempat kita menginap bila kita lupa jalan. Terima kasih.